Dalam rapat paripurna pengucapan sumpah dan janji yang dilaksanakan pada Senin 28 Oktober 2024, tiga pimpinan DPRD Kota Palopo resmi dilantik. Darwis dari Partai Nasdem menduduki posisi kedua DPRD, disusul oleh Haji Harisal Alatif dari Partai Golkar sebagai Wakil Ketua I, dan Alfri Jamil dari PDIP sebagai Wakil Ketua II. Pelantikan ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 1251-10-2024 yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Palopo, Muhammad Taufiq. Pengucapan sumpah dan janji ketiga pimpinan DPRD dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, Ikomang Dadik Prayoga, dan dihadiri PJ Wali Kota Palopo Firman SADP, beserta jajaran Forkopimda, Kepala OPD, Camat, serta Lura di lingkungan pemerintah Kota Palopo. Dalam sembutannya, Firman SADP menyampaikan selamat kepada para pimpinan DPRD yang baru dilantik, dan mengharapkan keberadaan pimpinan definitif DPRD akan mempercepat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan amanah pemerintahan. Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara DPRD dan Pemkot Palopo akan membantu mengakselerasi berbagai program kerja demi kesejahteraan masyarakat. Karena selama pemerintah Kota Palopo, kami beserta jajaran mengucapkan selamat kepada selanjutnya Ketua dan Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, DPRD Kota Palopo. Kami tentunya berharap bahwa dengan adanya pimpinan DPRD yang mempercepatkan dan dia bisa mengakselerasi internetnya kami, kita bisa bersinergi bersama dalam rangka melaksanakan amanah yang telah memberikan oleh negara kepada kami semua. Terima kasih, sekali lagi selamat atas pelantikan keimpinan DPRD. Sementara itu, Ketua DPRD Palopo yang baru, Darwis, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam kelancaran proses pelantikan. Politisi Nasdem ini juga mengapresiasi kerjasama seluruh anggota Dewan yang telah berlangsung baik selama ini. Darwis menyatakan dirinya siap melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan topoksi yang telah diamanahkan. Harapan kita, mari kita semua bersinergi untuk 5 tahun ke depan, bagaimana kita akan melakukan yang lebih baik. Dari Kota Palopo, Neda Gabrilya Seruya TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!